Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dianreas Gaming di video ini kita main busit lagi dan ya kita masih pakai NMR yang kemarin yang bisa dipakai mabar tapi kita belum modif apapun di NMR ini Coy, kalian bisa lihat sendiri ini masih pasang strobo doang Coy dan strobonya juga cuma strobo di samping doang dan juga strobo di depan sini untuk bemper-bemperan kita belum beli, nanti kita bakalan kumpulan uang untuk modif truk ini jadi boys Coy dan ini kita lagi cari duit juga Coy, dan di mod ini tuh ada yang bener-bener unik banget Coy nah disini kita sambil pakai mode pariwisata ya, ini penumpangnya sengaja kita sembunyikan penumpangnya sebenarnya udah di dalam Coy, jadi kalau penumpangnya itu di dalam, ya itu bakalan seperti ini Coy itu penumpangnya jadi kayak gini nih, kalau di nampain tapi kita kan kita sembunyikan jadi penumpangnya biar kayak drill lah gitu, jadi kan jelek kalau kayak gitu Coy nah kita sembunyikan aja kayak gini men, nah sebelum lanjut lebih dalam ke videonya, pastikan lu kalian subscribe dulu Coy karena subscribe gratis tanpa biasa soal ini, kalau udah subscribe makasih banyak baru lanjut videonya Coy kalian temusin 300.000 subscriber di tahun ini Coy, oke, waduh-waduh nggak pakai mode, nggak pakai bus or ini, tetap aja nggak enak kontrolernya Coy, waduh nah kita ini iklan loading map, kita sengaja sekalian pakai mode pariwisata Coy, kita ngumpulin uang untuk cari duit lagi di English, jadi kita lagi dari Solo ke Semarang Coy nah ada yang bagus banget dari dashboard si mode ini Coy, kita fokus ke bagian dashboard aja nih kita bakalan main di bagian dashboard aja, karena kita mau fokus di bagian dashboard aja Coy jujur ya Coy, kontrolernya nggak enak banget ya untuk si truck ini, tuh, waduh sumpah buat aku guling Coy, kita karena pakai mode speed Coy jadi bisa terobos itu semua gitu nah kalau kita lihat di dashboard ini kayak biasa aja gitu kan, coba deh, coba ya nah nanti kalau ada tikungan, ini kan di depan ini mau nikung ke kiri nih kalian perhatikan dashboardnya Coy, perhatikan dashboardnya, tuh, ada cahaya-cahaya gitu loh nah, ini kalau ngelewatin kayak gini, tunggu ya, di depan, nah itu kan ada, dia itu jadi di dashboardnya ini dia sistemnya itu masuk cahaya Coy, jadi pencahayaan di dashboard ini bagus gitu, jadi kalau cuacanya malam dia gelap dan kalau untuk ngelewatin kayak gini nih, coba ya, coba, coba kita rem dulu, waduh, setir goyang-goyang ini kan, di depannya kan ada, apa namanya, nih, tuh, ketika kita masuk, dashboardnya gelap ketika kita keluar, tuh, dashboardnya terang, jadi dashboardnya tuh menyesuaikan terang gelapnya sesuai dengan cahayanya Coy, jadi tuh, tuh, nih kan, nih kayak gitu, tuh, dia beneran sampai dalam nih ini belok kanan ya, ini mungkin, tuh, jadi hilang Coy, cahayanya, tuh, mataharanya kan dari sebelah kanan jadi ini salah satu, apa ya, kayak gak terlalu kelihatan banyak, tapi ini tuh bener-bener berdampak dan juga signifikan banget Coy, kalau menurut gue ya, karena dengan kayak gini nih, kita bisa lebih enak gitu loh menambah kerealistisan dari si busut ini sendiri, jadi memang, meskipun, apa ya, meskipun kayak gini dianya tetap cantik dan enak banget dipakai, karena ada fitur dari si, apa ya, dashboard yang bisa kena cahaya, tuh jadi dia nyesuaikan dengan cahaya-cahaya yang ada, baik itu terang maupun gelap, kayak, waduh, waduh, tapi ini kan kita pake mode speed, tuh, 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 cahaya di dashboardnya, kalian bisa lihat sebenernya nih, lagi kena cahaya matahari dia bening, dan kalau dia ketutup cahaya matahari, dia bakalan kayak, ya, ketutup bayangan gue lebih suka, kalau naik mobil yang ngebelahangin matahari Coy, karena kita gak panas gitu, tapi kalau ngadep matahari itu panas banget, jadi AC-nya harus dikencengin lagi, supaya kita enak gitu, udah gitu, kadang silau Coy jadi, bukan cuman panas, tapi juga silau, karena silau itu, ngebuat kita susah juga mengemudi, men jadi memang, ya, driver lah, harus yang pande-pande, nyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang ada, supaya penumpang bisa tetap nyaman dan juga perjalanan bisa tetap jalan lancar gitu loh, jadi, driver itulah yang paling utama opo-opo, beng-beng tikungan, tapi setir udah goyang-goyang, waduh jadi, coba nih kalian komen, menurut kalian, bagus gak gitu, modelan dashboard kayak gitu, itu tuh simple Coy simple, tapi dampaknya itu besar banget, sumpah kalian bisa nilai sendiri loh, dampak dari dashboard itu tuh, cantik loh, ini kan, ini kan bayangannya di depan nih ini pasti dashboardnya gelap gitu, karena matahari ada di belakang Coy, kecuali mataharinya di depannya baru dia bakalan cerah tuh, kayak gitu kan, dashboardnya gelap Coy, karena mataharinya persis di belakang si truk ini, ini kalau kita tikung ke kanan, ini dashboard bagian setir terang nih kan, tuh karena mataharinya di belakangnya Coy, kecuali kalau belok kiri, dia yang terang itu di bagian kiri gitu, kalau ini kan kita kanan jadi, di bagian kanan, ini kita pakai mode speed ya, jadi speed truk kita ini, kencang banget ya, karena kencang kalian harus kontrol Coy, tuh udah 240 Coy, ini tuh mode Jebus HD Ori gitu, ini udah 265, jadi kalian pandai-pandai kontrolnya Coy, tuh ini naik terus nih, ini udah 285, untung loading map, kalau gak bisa tembus lagi tuh, sampai ke berikut-berikutnya gitu oke, kita coba lihat dulu, nah kita udah di mana nih, kita di salah tiga Coy, wadih tuh kan, dashboardnya keren banget Coy, cantik men, wow, gila sih, cahayanya masuk men, wadih lagi kalau hujan kayak gini tuh, wih, jangan bikin ngemen, jadi, kalian bisa komen banget, menurut kalian kalian lebih suka yang modelan dashboard kayak gini atau gimana gitu, kalau gue sih lebih suka yang kayak gini, dia jauh lebih keren lah gitu, wuh dan mode realistisnya tuh lebih enak aja di mata gitu loh, untuk wiper udah bisa, tapi belum bisa ngapus, emm, yang ada di kaca Coy, wajar lah, mungkin masih ada beberapa bug untuk di mode ini, tapi nantinya mode ini juga bakalan terus dikembangin lagi sama Bu Desain Coy, karena singkat gue dulu juga, untuk mode yang di versi 3.6 itu selalu dikembangin dan perlahan-lahan ya jadi bagus banget gitu, sama juga mungkin nantinya kalau di mode ini Coy, jadi perlahan-lahan dia bakalan jadi bagus, jadi bagus dan jauh lebih bagus lagi ke depannya Coy, jadi kita kita support aja gimana pihak Maleo eh si Bu Desain ngembangin mode ini Coy, gue selalu support yang jelas saat ini positif dashboardnya enak dan juga ini udah ada strobong ngalir di sampingnya gitu, weh gila-gila nggak kelihatan Coy, sekarang kita nggak lihat di dashboard gitu, kita juga sampai salah jalan Coy, waduh, kita enaknya kemana nih, kiciri dulu lah gue mau ngetes kiciri, kayaknya bener sih, semoga bener oke bisa sih, tapi nggak tahu ya dia bakalan muter atau nggak, karena tadi-tadi nggak perhatiin dashboard gitu loh, ternyata tadi ada yang melok atau lurus mungkin ya oke, jadi teman-teman, beginilah untuk tampilan dashboard CNMR ini, menurut kalian gimana kalau gue suka banget Coy, tapi ya kembali lagi, setiap orang kan punya pendapat pilih beda kalian lebih suka yang dashboardnya, diem aja nggak kena cahaya, atau yang kena cahaya kayak gini nih kalian komen di bawah, kalian tim yang mana, tim yang sama dengan gue atau nggak gitu loh, oke, jadi sekian video kita hari ini, jangan lupa like dan share teman-teman kalian semuanya dan sampai jumpa dengan saya nantinya di video-video berikutnya